Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman dulu itu diceritakan ada yang namanya Muhammad Seorang laki-laki yang namanya Muhammad Karena layu soli kot Muhammad ini adalah orang yang tak pernah sholat Tak pernah menjalankan sembahyang Tak pernah menjalankan ibadah di hadapan Allah SWT Assalamuala Faizah dahola Ramadona Bila dia masuk bulan Ramadon Ada satu kelakuan-kelakuan aneh yang dilakukan oleh laki-laki itu yang namanya Muhammad Solatnya dia jarang Solatnya dia kalau mau saja Tetapi kebanyakan dia itu meninggalkan solat Meninggalkan ibadah yang diwajiban oleh Allah SWT Akan tetapi Faizah dahola Ramadon Apabila masuk di bulan Ramadon Si Muhammad ini suka menghiasi dirinya Berhias dirinya dengan baju-baju yang bagus Baju-baju yang baik Baju-baju yang bersih Wattoyibi dan memakai wangian Pada bulan Ramadon itu Padahal Sektor-sektor ibadah yang lainnya tidak dijalankan dan tidak diaksanakan Tetapi dia Ketika bulan Ramadon datang Dia mandi Dia bersih-bersih Pakai baju yang bersih Pakai baju yang bagus Kemudian juga pakai wangi-wangian Setelah pakai baju Pakai wangi-wangian Kemudian dia menjalankan sholat di bulan Ramadon itu Terus Kemudian dia mengkodok Di bulan Ramadon Jadi bulan-bulan sebelumnya Dia tidak menjalankan ibadah Tetapi ketika bulan Ramadon Dia mengkodoknya Membayarnya Apa yang telah dia tinggalkan Kemudian Setelah itu Pakilalahu Diucapkan kepada Muhammad itu ya Kepada laki-laki yang namanya Muhammad itu Gitu kan Lam tab al zalika Gitu kan Oh lima tab al zalika Kenapa anda melakukan seperti itu Di bulan-bulan Selain di pada Ramadon Itu tidak begitu giat Di dalam beribadah Tetapi Ketika masuk ke bulan Ramadon Ini Muhammad ini giap Mandi dulu Bersih-bersih dulu Pakai baju Pakai pakaian Pakai wangi-wangian Ya Kemudian Apa Dasar dan alasan anda Sampai berjalan demikian Kemudian Muhammad itu Menjawab Hada Syahrul taubah Syahrul rohmah Syahrul barokah Asallahu ayatajawazza'anni Bipadlihi Ya Bulan ini adalah Bulan Ramadon Bulan Ramadon adalah Bulan Taubat Bulan Ramadon adalah Bulan Rahmat Bulan Ramadon adalah Bulan berkah Dari Allah Asallahu ayatajawazza'anni Bipadlihi Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghapus dosa-dosa Dengan keutamaan Bulan Ramadon Yang diberikan kepada Umat Islam Jadi Dengan demikian Ada satu Keanehan-keanehan Keajaiban Yang dilakukan Oleh Laki-laki Seorang laki-laki Yang nanya Muhammad Ketika di bulan Ramadon Betul-betul Dipakai waktu Dan kesempatan Untuk bertobat Betul-betul Dipakai waktu Dan kesempatan Untuk mencari rahmat Dan mencari Barokah Di akhir baring Bagaimana beliau Pamata Kemudian dia Meninggal Setelah meninggal Paru'ia Pilmanami Kemudian Terlihat Di dalam Mimpi seseorang Kemudian Dia menyatakan Bahwa Goparoli Robi Bihormati Tadimi Ramadon Allah Telah Mengampuni Dosa-dosa kami Karena kami Menghormati Bulan Ramadon Jadi Dengan demikian Bahwa Cerita ini Kikayat ini Adalah Ada pesan-pesan moral Buat kita selaku Umat Islam Bahwa Bulan Ramadon Mesti oleh kita Hormati Dengan berbagai macam Aktifitas Ibadah-ibadah Barangkali itu Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Buat pemeriksa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh